Selamat datang di Arsipedia ID. Ikan hias aneh yang satu ini belum banyak yang tahu. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu tentang painted frogfish yang sering dijuluki ikan jelek padahal memiliki keunikannya tersendiri. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Menyelam ke dalam lautan, tentu kita akan menemukan berbagai ikan yang sering berlalu-lalang di sekitar terumbu karang. Tak terkecuali dengan ikan yang satu ini yang menjadikan terumbu karang sebagai teman. Painted frogfish memiliki nama latin Antenarius pictus masuk ke dalam anggota keluarga Antenaridae dari Ordo Lopiformes. Dan juga, terkadang, ikan ini dikenal sebagai keluarga angel fish terutama di Australia. Frogfish dikenal memiliki bentuk berukuran kecil dengan tubuh pendek kekar yang ditutupi spinula dan warna beragam sebagai bentuk kamuflase. Umumnya, spesies frogfish ini memiliki warna-warna cerah seperti kuning, hijau, dan juga merah. Seringkali, tubuh frogfish ini dihiasi dengan bintik-bintik hitam atau berwarna lain untuk membantu kamuflase mereka. For your information, karena hal inilah, para peneliti masih meyakini ada potensi variasi warna lain bahkan dalam satu spesies. Sebagian besar spesies frogfish memiliki panjang 1 sampai 15 inci. Banyak dari spesies mereka memiliki kepribadian damai secara alami meskipun tak jarang dapat menjadi semi-agresif. Kebanyakan frogfish berasal dari perairan dangkal dan banyak yang telah berevolusi untuk berbaur dengan warna cerah terumbu karang. Painted frogfish dapat ditemukan di seluruh belahan dunia, di samudera, laut subtropis, dan laut tropis. Tapi, mereka tidak ditemukan di laut Mediterania. Mereka paling sering muncul di samudera Atlantik, Pasifik, dan Hindia, serta Laut Merah. Salah satu hal yang paling menarik dari frogfish adalah cara mereka bergerak yang lain dari ikan pada umumnya. Frogfish sebenarnya memiliki tiga cara bergerak yang berbeda. Pertama, mereka bisa berenang menggunakan hentakan sirip ekornya. Teknik menghentakan sirip ekor ini disebut dengan gaya renang subkarang uniform. Kedua, mereka dapat menggunakan otot yang membesar di rongga mulut dan ingsangnya yang besar untuk memompa air dengan cepat keluar melalui lubang ingsang untuk memungkinkan mereka berenang layaknya tenaga jet. Ketiga, frogfish juga dapat berjalan menggunakan sirip dada dan sirip perut yang kuat. Frogfish memiliki tulang belakang punggung pertama yang sangat lunak sehingga mereka dapat melambai. Di ujung tulang belakang ini, tumbuh sedikit daging yang dikenal sebagai eska menyerupai makanan dan memikat ikan lain ke arahnya. Eska sering mensimulasikan jenis mangsa tertentu, terkadang terlihat seperti cancing atau juga menyerupai ikan kecil. Eska sering juga meniru ciri-ciri dari mangsanya seperti menggeliat, membengkak, atau mengeluarkan zat kimia. Frogfish bukanlah spesies yang sangat aktif. Mereka sangat bergantung pada kemampuan kamuflase untuk tetap bersembunyi sampai mangsanya mendekat. Frogfish mengadopsi penampilan yang sama dengan habitat mereka. Bukan sebagai pertahanan, tetapi sebagai cara agar tidak terlihat oleh mangsanya. Saat siap menyerang, frogfish dapat menyerang dengan sangat cepat dalam waktu kurang dari 6 mili detik. Santapan empuk frogfish terdiri dari crustacea, ikan kecil, bahkan frogfish lainnya. Painted frogfish akan berkumpul dengan spesiesnya hanya saat musim kawin tiba. Jika masa kawin telah usai, namun masih ada betina yang dekat ke jantan, maka bisa jadi ikan frogfish betina akan menjadi santapan empuk bagi pejantan. Idealnya, jenis frogfish harus menjadi satu-satunya penghuni ikan di dalam tangki. Bukan tanpa alasan, karena mereka bisa saja menghabiskan teman satu tangki saat mendekat ke arahnya. Tetapi, jika ingin menambah teman untuk painted frogfish, ikan besar yang damai dan tidak akan agresif terhadap frogfish bisa menjadi opsi. Karena mereka tidak banyak bergerak, tangki yang sangat besar tidak diperlukan untuk memelihara ikan ini. Tangki berukuran 30 galon sudah mampu untuk menampung ikan ini. Painted frogfish suka bertengger dan berkamuflasa dengan lingkungannya. Akwarium dengan banyak bebatuan, bersubstrat pasir, dan berbagai karang lunak berwarna cerah akan membuat frogfish nyaman layaknya di habitat alaminya. Mereka bisa hidup pada suhu 23 sampai 29 derajat Celcius dengan kisaran pH yang sedikit basah antara 8,1 dan 8,4. Frogfish memang terkenal lambat saat bergerak, tetapi cepat saat makan. Di dalam tangki, udang hidup, daging segar dan beku dapat menjadi opsi yang pas saat memelihara painted frogfish. Frogfish tidak boleh diberi makan setiap hari. Beri makan frogfish setiap 3 hari sekali atau seminggu 2 kali. Karena selera yang besar terhadap makanan yang mengandung daging, filtrasi dan sirkulasi sangat penting untuk memelihara ikan ini. Painted frogfish tidak terlalu peduli dengan cahaya yang masuk di akwarium. Mereka akan masuk ke goa jika dirasa lebih nyaman di sana. Hingga saat ini belum ditemukan masalah serius saat Painted frogfish dipelihara di dalam tangki akwarium. Pergantian air 25% setiap 2 minggu dan aliran air yang cukup membuat air teroksigenasi dengan baik. Sehingga ikan ini akan terus hidup dan sehat di dalam tangki. Pлекс rohan saya seperti形at ini agar mereka Itulah perkenalan kita kali ini dengan Pinted Frogfish. Kalau kamu tertarikah untuk memelihara ikan ini, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. Dan kalau kamu ingin melihat video ikan hias lainnya, silakan klik video ini. See you on the next video. Bye! Terima kasih sudah menonton video ini.